Anggota DPRD kota Gorontalo terhitung mulai 30 April telah memasuki masa reses dimana para alek dekot melakukan kegiatan di luar gedung parlemen untuk turun ke dapil masing-masing Reses alek ini dilakukan selama 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun dimana dalam masa ini para anggota dewan menampung aspirasi masyarakat yang belum diakomodir oleh pemerintah sehingga itu menjadi perhatian serius dari para alek untuk ditindak lanjuti Reses ini semua yang menjadi aspirasi masyarakat kita sudah mendengarkan bahwa ada hal-hal yang mungkin belum diakomodir oleh pemerintah kota sehingga ini akan menjadi perhatian buat kami di anggota DPRD kota Gorontalo Dalam masa reses alek ini banyak aspirasi masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan warga keberpihakan terhadap semua usaha mikro kecil menengah atau UMKM perbaikan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat Ada masyarakat yang bergabung di dalam UMKM Begitu besar harapannya dari pihak masyarakat yang terdiri ada intervensi setelah dari pemerintah yang nantinya intervensi tentunya lebih pro dan berpihak kepada masyarakat yang sangat membutuhkan sentuhan atau intervensi dari pemerintah Terkait harapan tersebut pihak DPRD berjanji akan menganggarkan rencana pembangunan infrastruktur dan permodalan UMKM dalam bentuk penganggaran APBD 2018 yang rencananya akan disahkan pada 2017 mendatang Fazril Hassan, Mimosa TV, Memartakan